Hai eh tadi sudah banyak audiensi awang-awang kita Bapak Ibu kita seperti Pak John Daniel Kak Vena dan ada tadi lagi banyak lagi yang sudah bertanya ataupun memberi masukan kita jadi buat awang-awang kelimaan sumber bisa memberikan tanggapan ataupun jawaban terkait pertanyaan ataupun masukan yang diberikan oleh audiens dan juga sekaligus memberikan closing statement untuk kita pada malam hari ini mungkin soal bicara banyak tadi terhadap muara mungkin kita kurasa udah hampir semua pernah ke muara ya kita tahu soal luar biasa sisi narasi sejarah dan potensi keindahan alam dan yang lain sebagainya yang persoalan hari ini menurut aku bahwa aku sangat meyakini bahwa pasar itu diciptakan yang penting bagaimana kita konsisten itu aja persoalan kita bagaimana Lady Manik tetap konsisten memutus soal tenun jangan-jangan besok dia udah off gitu bagaimana juga layak isyak yang membuat sebuah kegiatan di muara dia tetap konsisten bukan hanya sekali dua kali tapi tetap berkelanjutan mungkin kita harus belajar dari projek aqua gitu mereka menjual menjual air putih dulunya gitu mungkin itu ditertawai tapi ketika konsisten sampai sekarang mereka luar biasa mungkin pesan dari aku mungkin aku marah kita menggumpul dengan potensi diri kita masing-masing kalau aku bergerak dari sisi literasi aku memperjuangkan literasi kalau kawan-kawan bergerak di tenun air berjuang lewat di tenun mungkin kita saatnya kolaborasi terima kasih baik terima kasih saya pikir sudah panjang lebar yang kita bahas dari tadi ya ya banyak di sini eh pendapat-pendapat yang luar biasa ya saya sangat senang termasuk dari Bang Manik tadi Apakah kami bisa dari luar memberikan kontribusi untuk muara nah sebenarnya itu salah satu yang paling kita inginkan Bang untuk kebajikan bersama terlebih muara ya dan juga dari ada dari masukan-masukan dari teman-teman yang lain termasuk juga urus harungguan yang ingin dipromosikan lebih dari yang dari itu baru pesungguh ya Nah ini juga sebenarnya tugas bersama bagaimana kita mempromosikan lebih lanjut termasuk ya setuju dengan yang dibilang oleh Bang John Bauer ini gimana supaya konsisten terus ya kadang-kadang kan kalau untuk membuat sebuah organisasi sekarang pun bisa kita ciptakan bentar gitu hanya siadu dan segala macam terus bagaimana eksekusinya besok Apakah hanya sekedar eh rencana dan rencana dan tapi tidak ada eksekusi yang berkelanjutan Nah saya pikir untuk ke depannya saya sepakat dengan Bang John Bauer ini masalah konsistensi nah kalau tadi dari Bang John Bauer untuk soliterasi ke depan dan termasuk dari Bang Ishak untuk budaya dan juga Bang Ojak saya paling bisa ngambil dari sisi bisnis untuk pengembangan Nah kebetulan memang hari ini sudah dari tiga tahun yang lalu saya menggunakan sebuah bisnis online dan kita sudah ada sekitar 15 ribu yang saya katakan tadi di seluruh Indonesia bahkan ada Malaysia dan Singapura ya mungkin kami dan setiap minggunya kita ada selalu pelatihan-pelatihan dan yang saya katakan tadi di awal sebelum kita membangun dia kita bangun dulu dari diri sendiri ekonomi Nah untuk hal itu kalau memang bisa ada teman-teman yang ini bertukar pikiran kita terbuka Nah untuk kator kita hari ini ada di Simpang Unimet dekat ada laundry coin di sana kita terbuka setiap hari dari pagi sampai malam jam 10 malam seperti ini nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan memang disana banyak pelaku-pelakunya itu milenial A dan ada juga memang yang udah old-old ya tapi banyak milenial-milenial yang artinya kalau memang butuh untuk kontribusi promosi ya kita siap ya jadi tinggal kita komunikasi Bagaimana sebelum promosikan ini dan itu sudah kita buktikan yang saya katakan tadi di pas pesta politik kemarin itu kita buktikan ada dua orang betul-betul ini bisa kita buat viral dan diperhitungkan suaranya seperti itu hanya saja memang benderanya salah kapal tidak lolos disana kalau harusnya duduk dua orang nah artinya itu yang saya katakan yang kita butuhkan disini adalah masa sebenarnya salah satunya ini kita bicara ini bicara ini gimana pasarnya siapa pelaku Nah kalau untuk pasar kita bisa bekerja sama kita bisa bertukar pikiran ya termasuk kalau untuk sisi sebuahnya saya harus tetap belajar dengan Bu Ishak sama Bang Ucak dan juga sama Bang John Power dan juga Bang Sienturi nah itu mungkin bisa sampaikan untuk kedepannya Mari kita kolaborasi bersama bekerja sama kita combine semua yang ada kekuatan bersama nah kalau mungkin masih ada satu poin lagi ini nah mungkin saya ingat tadi dari Pak Bajibuti mohon maaf Pak Lupa saya nama aja Pak Pak John iya Pak John nah ruwut pemerintah itu saya kadang-kadang agak sepakat juga disini ya kadang-kadang kita ingin merangkul gimana ini ke depannya ini tapi kurang support dari mereka nah tapi di sisi lain kita merasa wah kami milenial nggak layak jadi pemimpin ke depan nggak layak jadi kepala desa contoh nah tapi di sisi lain kemarin saya baru pulang dari Bapak Barat ada disana rekan saya baru lulus dari Udime masih 25 tahun tapi kembali disana dan luar biasa semenjak beliau yang disana kayaknya desanya agak lebih meningkat lebih dirik orang nah kedua juga pas kemarin pelantikan bupati di kantor Ubernur kaitanya di sana saya ketemu dengan Brojim Misi Hombing wakil bupati dairi usianya masih 27 tahun loh artinya bukan berarti kita anak-anak milenial tidak bisa ambil bagian disana nah mungkin aja kita yang duduk bersama disini ke depan kita bisa menjadi generasi penerus dari mereka-mereka bukan pengganti tapi generasi penerus dari mereka nah itu saya katakan dan kesempatan untuk kesana yang sangat besar hari ini kenapa saya katakan besar ya